Pendekar lengan buntung jilid 11. Bagaimanakah dengan Nyukin, Konghwat, Sintong dan Siaoyang yang dikeroyok di atas genteng oleh orang-orang HWAI E.K. Pang yang cukup berkepandayan tinggi itu? Untuk mengikuti pengalaman keempat orang muda ini, baik kita mundur kembali ke belakang sebentar, seperti yang telah diceritakan pada bagian depan, Nyukin yang berusaha untuk menolong Biao Weng dan Hok San ternyata setelah sampai di atas genteng itu dihadang oleh banyak orang pengemis-pengemis HWAI E.K. Pang dan beberapa tokoh He Lian Pei dan gadis-gadis Sian Li Pei yang berkepandayan tinggi. Pada Nyukin tengah terdesak itu, muncul Sintong, beserta Siaoyang dan tak lama kemudian disusul oleh berkelebatnya bayangan Konghwat yang memainkan jurus-jurus Funiu Santunghwat, ilmu tongkat gunung Funiu, yang lihai itu. Ketiga orang muda ini mengamuk, merangsek memecahkan pengeroyokan terhadap seorang gadis. Pedang samurai Sintong berkelebat-kelebat dengan amat kuatnya, dengan diiringi bentakan-bentakan jurus-jurus karate dimainkan dengan tangan kirinya, sedangkan Siaoyang tak kalah hebatnya pula, ia mainkan ilmu pedangnya dengan merangsek tiga orang gadis Sian Li Pei mendesaknya. Melihat bahwa tiga orang muda ini datang membantunya, Nyukin girang sekali hatinya. Apalagi melihat Sintong dan Siaoyang yang pernah ia kenal sewaktu mengunjungi pesta ulang tahun Lobanteng dengan mainkan jurus kipas hitamnya menerjang lima orang HWAI Ekepang dengan hebat lagi. Akan tetapi diam-diam gadis ini mengeluh, karena semakin lama semakin penuh tempat itu dikurung oleh orang-orang HWAI Ekepang. Apalagi setelah di situ muncul pemuda-pemudi yang kelihatannya berotak miring yang sambil tertawa seperti orang gila mulai maju mengeroyok. Terkejut bukan main gadis perkasa ini, apalagi ditambah dengan munculnya sepasang kakek nenek yang dikenal dengan julukan Jing Tok Sian Lemo, Iblis Tua Racun Hijau. Maka lama-kelamaan Nyukin menjadi kewalahan juga dan terdesak oleh sambaran-sambaran pukulan yang ganas dari Jing Tok Sian Lemo, Amei dan Ationg. Di lain pihak, Kong Huat juga mulai terdesak oleh munculnya nenek Sian Liku Koai yang telah mencelat ke atas dan diikuti oleh seorang perwira bercambuk hitam C.E. Goan dan beberapa prajurit pilihan yang mengepungnya. Ia benar-benar menjadi terdesak hebat, berkali-kali tongkatnya beradu dengan tongkat Sian Liku Koai, ia terhuyung-huyung dan kuda-kudanya tergempur. Tiba-tiba telinganya mendengar pekek kesakitan dan begitu ia menoleh alangkah kagetnya hati pemuda itu melihat gadis cantik yang datang membantunya telah terpental ke belakang oleh pukulan tongkat kakek pengemis baju kembang yang menggerakkan tongkatnya menotok dada kiri si gadis. Siaw yang terhuyung ke belakang dan dari bibirnya mengeluarkan darah. Kong huat menggerakkan tongkatnya hendak menolong gadis itu, akan tetapi sebuah sinar perak panjang berkeredep dan tahu-tahu Sintong sudah menyambar tubuh Siaw yang dan menggerakkan pedang samurainya mengirim sabetan ke arah tongkat lawan dan mencelat ke belakang. Siaw yang, tidak apa-apa kau? Sintong bertanya dengan nada khawatir menyusut darah yang mengalir dari celah-celah mulut gadis itu. Wajah Siaw yang menjadi pucat. Lima orang prajurit kerajaan menerjang maju, dipimpin oleh Cai Goan sambil membentak keras mengirim serangan cambuk. Sintong menjadi marah sekali, waktu cambuk itu meluncur ia mengangkat pedangnya membabat, pedang itu terbelit cambuk akan tetapi dengan gerakan amat cepat dan diiringi bentakan keras tangan kiri. Pemuda cebol itu melakukan pukulan karate dengan telapak tangan kiri dimiringkan, dibarengi dengan tendangan-tendangan yang meluncur dengan dasyat mendupak dada Oe Ye Goan. Des. Dua perwira sudah kehilangan lengannya, terbabat putus oleh ketajaman pedang samurai Sintong yang menggunakan jurus aneh tadi. Sintong memandang kepada Siaw yang dengan gerang dan wajahnya berserilah mainkan pedangnya lagi, mendekati Siaw yang untuk melindungi gadis pujaan hatinya yang telah terluka di dada sebelah dalam. Akan tetapi pada saat itu, dari bawah datang pula rombongan kakek-kakek pengemis Hwe Aie Kepang dan di depan sekali nampak seorang pendekta lama yang berkepala gundul lari mencelat bagaikan terbang cepatnya. Pendekta lama ini, langsung saja menyerang Sintong dan sebagian pengemis Hwe Aie Kepang mengurung tempat dengan ketat. Ketika pendekta lama berada di depan Sintong, pemuda cebol ini melihat bahwa lama ini bertubuh tinggi sekali dan bermata biru, sedangkan jubahnya yang lebar itu berwarna kuning. Pendekta lama ini memegang sebuah tongkat panjang yang ujungnya dipasangi kaitan besi yang berkilau karena tajamnya. Lama ini berdiri sambil bertolak pinggang. Berani benar kau mengacau Hwe Aie Kepang. Apakah kalian ini sudah bosan hidup? Sehingga ingin mencari mati memasuki sarang harimau dan lubang naga? Sintong menjura, tidak tahu siapakah losu yang mulia ini. Tentu saja kalian yang masih hijau mana mengenal aku, hayo kalian menyerah. Kalau tidak kematian akan menjemput kalian. Pek Pek Hoatsu akan mencabut nyawa kalian, ha ha hal. Setan, tidak tahunya kau adalah Pek Pek Hoatsu, pendeta gadungan bangsat. Biarlah aku, Go Sintong mengadu nyawa denganmu. Bentakan Sintong ini disertai sabetan pedang samurai dengan amat kuatnya. Akan tetapi alangkah heran dan terkejutnya ketika begitu pedangnya membabat pinggang lawan, tahu-tahu tongkat panjang pendeta lama itu sudah menempel di pedang itu dan tak dapat ditarik kembali. Begitu pendeta lama itu menggerakkan ujung jubahnya, tahu-tahu tubuh Sintong telah terpental oleh pukulan jubah kuning yang lihai pada pundak Sintong. Ha 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 ha, anak muda pada nggak tahu diri. Masih begini muda sudah berani memasuki sarang naga dan harimau he 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 he. Eh, hei tok, coba kau lawan pemuda cebol itu pendeta lama itu berkata kepada seorang muridnya yang bernama hei tok. Anak muda ini dari Tibet bertubuh tinggi besar, kekar dan kedua tangannya berbulu, kepalanya besar dan matanya lebar berwarna biru. Dengan sikap sombong pemuda hei tok ini mengeluarkan cambuk hitamnya. Biar teo cu memberi hukuman 100 cambuk kepadanya ha ha ha, ha 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 terdengar suara cambuk melecut di udara. Pada saat itu, entah dari mana datangnya tahu-tahu di situ telah berdiri seorang kakek yang kedua kakinya buntung sebatas dengkul, dan entah dengan care bagaimana tahu-tahu cambuk hei tok sudah terlepas sebelum mengenai tubuh pemuda cebol itu. Kosongkanlah perahumu, duhai biksu, bila telah dikosongkan ia akan laju dengan pesatnya. Setelah memutuskan nafsu dan kebencian barulah akan mencapai kebebasan. Pek pek ko atsu, kembalilah ke puncak. Ikutilah delapan jalan utamna. Melihat kakek buntung tahu-tahu telah berdiri di atas wungan menggunakan dengkulnya sebagai telapak kaki, sehingga tubuhnya kelihatan pendek seperti anak kecil dan entah dengan care bagaimana tahu-tahu telah merampas cambuk hei tok. Pek pek ko atsu yang tidak mengenal kakek buntung menjadi marah dan mementak keras. Orang tua, siapa kau? Biarlah orang menghindari marah, biarlah ia melepaskan kesombongan. Biarlah ia memutuskan segala ikatan-ikatan duniawi, tiada penderitaan yang menimpah orang yang terikat oleh nama dan rupa, yang tak mengakui sesuatu benda sebagai miliknya. Hahaha, orang tua gila engkau berkata apa pula itu? Engkau ini pendeta bukan, hwasyo bukan, seenaknya saja menguraikan ayat-ayat dari kitab Dharma pada. Untuk ini saja aku harus memberi hukuman kepada manusia yang begitu serampangan berbicara tentang ayat-ayat suci. Hem, orang tua buntung, sesungguhnya siapakah kau? Aku, ya aku, siapapun aku tiada seorang manusia yang mengenali diriku, jangan kau orang lain, sedangkan aku sendiri, tak mengenal siapakah sesungguhnya aku. Nyaa, kau ini benar-benar sudah sinting. Dirimu sendiri saja sudah tidak kau kenali, apalagi kalau bukan kau telah menjadi gila, hahaha, orang tua. Hanya orang gilalah yang sudah tidak dapat mengenal dirinya sendiri. Suhu, mengapa meladeni si buntung ini? Sikat saja muak teucu mendengarkan omongannya yang tidak keruan itu. Hei Tok menjadi marah melihat suhunya mau meladeni orang kakek buntung ini. Kalau saja ia tidak ingat bahwa kakek ini demikian sakti tentu ia akan mengebrak kakek ini dan memukul sekali mati. Kakek kaki buntung itu menoleh kepada Sintong dan Siaoyang dan berkata, kalian pergilah, teman-temanmu sudah menanti kalian di pinggir kota. Bagaikan orang yang baru sadar, Sintong dan Siaoyang memandang ke sekeliling dan apa yang mereka lihat, semua para pengemis HWAI Ekei Pang dan gadis-gadis Sian Li Pei menggeletak di atas genteng dalam keadaan seperti orang tidur nyenyak. Juga nampak di tempat itu, Sian Li Ku Kuei dan Heik Sintong Pangcu dalam keadaan seperti orang tertotok, tak dapat menggerakkan tubuhnya. Berdiri dalam posisi seperti orang hendak menyerang, sedangkan anak buah Heik Sintong Pangcu menggeletak di genteng malang melintang. Sesungguhnya apakah yang terjadi? Waktu Nyuk In, Kong Huat dikeroyok oleh banyak orang-orang HWAI Ekei Pang dan telah terdesak hebat, tiba-tiba entah bagaimana caranya tahu-tahu para penyerang yang terdiri dari orang-orang HWAI Ekei Pang, He Lian Pei dan Sian Li Pei menjadi seperti orang kehilangan semangat dan satu persatu melepaskan senjatanya dan terhuyung-huyung ke belakang roboh dalam keadaan pingsan. Tentu saja menjadi kejadian yang aneh ini, Sian Li Ku Kuai menjadi marah bukan main dan ia terus merangsak Nyuk In, mengirimkan serangan-serangan dasyat yang mematikan. Akan tetapi belum lagi lawannya itu menangkis tongkatnya, tahu-tahu serangkum angin lembut menyambar di belakangnya. Keruan saja nenek ini menjadi marah, mengira ada orang yang membokongnya dan sekali tangannya bergerak mendorong, terdengar suara keras. Atap genting wuungan menjadi hancur berantakan dan bersama dengan gerakannya itu, tahu-tahu sebuah benda kecil menyambar dan tepat menyentuh pundaknya, tak sempat lagi nenek itu berkelit tahu-tahu tubuhnya menjadi lemas dan roboh. Nyuk In menjadi keheranan melihat kejadian ini. Terdengar suara lembut, seakan-akan berbisik di dekat telinganya, amat pelan suara itu, akan tetapi jelas terdengar olehnya. Nona, cepat lari. Bawa kedua ternanmu yang telah terbius oleh racun ketua HWAI E.K. Pang dan yang telah kehilangan ingatannya, jangan perdulikan lagi mereka yang masih bertempur, cepatlah titik. Lari ke pinggir kota, di sana ada kelenteng tua, biar aku menolong pemuda murid Naka Yarfia, jangan terlambat, selagi masih ada kesempatan, cepat. Tahu lah Nyuk In bahwa diam-diam ada orang yang telah menolongnya maka dengan gerakan yang gesit dia menyambar tubuh Hoksan dan Biau Weng dan berlari meninggalkan gedung HWAI E.K. Pang itu. Demikianlah, tak lama bayangan Nyuk In berkelebat lenyap, sesosok tubuh telah mencelat ke arah pertempuran di sebelah kanan dan seperti yang telah dituturkan pada bagian depan kakek buntung ini berhasil menolong kong huat dari tangan Pek Beko Atsu dan muridnya. Melihat bahwa kakek buntung ini tentu seorang sakti, tanpa membuang waktu lagi Sintong menarik tangan Xiaoyang. Mari kita pergi. Sintong dan Xiaoyang berkelebat. Terdengar suara Pek Beko Atsu mengguntur dasyat anak muda, jangan lari. Tubuh pendekta lama itu mencelat mengejar kedua orang muda yang berkelebat hilang di telan gelap, akan tetapi begitu tangan kiri kakek buntung terangkat, bagaikan ada tenaga yang amat dasyat yang telah menahan Pek Beko Atsu, membuat pendekta lama ini menahan tubuhnya dan menoleh, orang tua gila, apakah kau bosan hidup? Pek Beko Atsu, kau ini seorang pendeta. Masakan tidak mengerti akan mati dan hidup. Siapakah orangnya yang dapat menentukan hidup matinya seseorang? Ibarat kematian itu seperti seorang pencuri yang datang dengan tiba-tiba, entah siang, entah malam, entah besok, entah lusa, Hi, mengapa kau bisa menentukan aku sudah bosan hidup? Seandainya aku bosan hidup, tapi kalau nyawa ini masih beta tinggal di tubuhku yang tua ini, siapapun tiada yang dapat menentukan kematianku. Keparat, aku yang akan menentukan kematianmu. Hari ini kau harus mampu samlil mementak keras Pek Beko Atsu menggerakkan tongkat panjang, menyabet kepala si kakek buntung itu. Wut, tongkat itu nelesat di atas kepala si kakek buntung. Begitu tangan kiri kakek itu bergerak mendorong, tahu-tahu tubuh Pek Beko Atsu yang tinggi besar itu sudah terpental dalam keadaan tertotok oleh angin pukulan yang dasyat yang menyambar dari tangan kiri. Keruan saja pendekta lama itu bergulingan, tubuhnya bergedebuk jatuh di tanah. Sementara itu Hetok menjadi marah bukan main, dengan sekali berkelebar tubuhnya melayang mengirim pukulan maut ke arah dada si kakek kaki buntung. Nampak kakek itu hanya meramkan metu dan membiarkan dadanya terhantam pukulan si kakek. Des, word hebat sekali pukulan yang berat dari tangan kanan Hetok yang penuh bulu itu. Akan tetapi, bukan si kakek kaki buntung itu yang terpental, melainkan tubuh Hetok itulah yang roboh di depan si kakek, seperti orang berlutut tak bergerak lagi dalam keadaan tertotok. Hening sekali suasana di atas genteng itu. Tubuh si kakek kaki buntung berkelebat dan langsung memasuki sebuah gedung besar bercat merah dan secara kebetulan sekali kedatangannya ini menolong hos yang yang tengah terancam di tangan butek Sian Li dan tokoh-tokoh kaum hitam yang lihai itu. Dan hos yang berhasil keluar dari gedung sambil memundong tubuh si kakek kaki buntung dan berkelebat lenyap dari balik gedung tinggi yang gelap oleh sinar bulan yang tersembunyi di balik segumpalan awan hitam. Angin dingin menerjang. Malam semakin panjang. Sintong menarik tangan Siaoyang dan berlari cepat keluar dari gedung HWAIE Kekpang dan terus ia berkelebat ke arah pintu gerbang kota dan tiba di sebuah kelenteng tua. Nampak sebuah lilin menyalah menerangi ruang dalam dengan samar-samar. Cepat mereka itu masuk ke dalam. Betul lah seperti apa yang dikatakan oleh kakek kaki buntung bahwa di dalam kelenteng itu telah menanti Nyuqin yang tengah mencoba mengobati Biau Weng dan Hok San yang telah hilang ingatannya dan kelihatan seperti orang bodoh itu. Melihat kedua orang muda yang masuk, Nyuqin mengenal dua orang yang menolongnya tadi segera ia mengangkat tangannya dan menjura, terima kasih atas pertolongan kalian, mari silahkan masuk. Jangan kau berterima kasih kepada kami Nona, yang menolong kita adalah kakek kaki buntung yang aneh itu. Oh, Dayal Nyuqin yang sesungguhnya tidak melihat penolongnya tadi hanya mengangguk-angguk saja. Teringat ia akan suara yang pernah didengarnya. Mungkin suara yang lembut yang didengarnya itu adalah suara kakek kaki buntung. Mana kakek kaki buntung yang menolong kita tadi? Dia masih di sana, kami hanya disuruh cepat-cepat pergi dan berkumpul di sini, sahut si Ouyang. Begitu melihat wajah gadis itu nampak pucat dan nampak noda darah pada bajunya, segera Nyuqin berkata kaget kau terluka. Mari ku periksa lukamu. Nona, tidak seberapa, luka ringan saja. Aku sudah telan obat dan tidak berbahaya, terima kasih si Ouyang menjura. Tentu saja Nyuqin tidak tahu bahwa si Ouyang adalah puteri Yok Ong Lobanteng, si raja obat. Sudah barang tentu sedikit-sedikitnya puterinya ini dapat mengerti hal pengobatan. Begitu Nyuqin teringat. Nona, temanku ini bernama Lo Si Ouyang, puteri Yok Ong Lobanteng dan aku, Go Sintong murid Sinshikwa, dan Nyuqin tersenyum. Teringat ia sekarang kepada dua orang muda ini. Pernah belum lama ini ia mengunjungi pesta ulang tahun Yok Ong Lobanteng. Tentu saja ia jadi mengenal si Ouyang dan Sintong. Oh kalian adalah si Ouyang Siocia dan Sintong Tai Hiap maafkan aku agak lupa. Oh iya, nama kucung Nyuqin, dan mereka itu adalah si Ouyang Biao Weng dan Lim Hoxan, dari kota raja, kata Nyuqin sambil menunjuk ke arah Biao Weng dan Hoxan yang memandang mereka dengan pandangan bodoh seperti orang kehilangan. Semangat. Sekali lihat saja, tahulah si Ouyang, bahwa kedua orang muda ini mendapat serangan pada syarafnya. Dengan terheran ia memandang kepada Nyuqin. Mereka ini tertawan oleh HWAI Ekepang. Tadinya aku juga tertawan oleh mereka, akan tetapi untung aku belum sempat diracuni oleh orang-orang HWAI Ekepang yang kejam itu, sayang. Siang Koko belum datang, kalau ada tentu Biao Weng dan Hoxan dapat disembuhkan. Siang Koko, siapa Sintong bertanya? Dia temanku. Namanya Hoxan yang murid Nakaya Arvia. Oopemuda tinggi kurus yang bersenjata suling hitam itu hampir berbareng Sintong dan Siaw yang bertanya. Ya betul, dia itulah Nyuqin Cici, di mana Hoxan apakah ia hendak kemari tanya Sintong? Entahlah, Saudara Sintong, waktu aku keluar dari gedung HWAI Ekepang itu Siang Koko masih bertempur dikeroyok oleh Butek Sian Li dan orang-orangnya, entah bagaimana nasib Siang Koko. Nyuqin berkata perlahan. Nada suaranya penuh cemas dan khawatir. Kalau saja tidak bermaksud menolong. Kedua temannya, Diaweng dan Hoxan yang kelihatannya amat menghawatirkan ini, tentu Nyuqin akan membantu Hoxyang mengamuk melawan orang-orang HWAI Ekepang. Mudah-mudahan pemuda itu dapat meloloskan diri tentu, ia akan dapat, eh siapa itu? Siaw yang menunjuk ke pintu. Sesosok tubuh berkelebat masuk dan kalau saja di situ tidak ada Sintong dan Siaw yang ingin sekali Nyuqin memeluk orang yang datang itu. Akan tetapi dengan girang ia berseru, Siang Koko. Ternyata yang datang adalah Hoxyang dan si kakek kaki buntung yang menolongnya. Hoxyang meletakkan tubuh kakek di atas sebuah bangku dan ia berlutut. Terima kasih atas pertolongan lociampu pada kami. Bangunlah orang muda, tak perlu kau berlutut seperti itu kepadaku, aku bukan dewa yang harus disembah, aku hanya seorang tua tuna tetra, eh, dua orang. Mudah itu, hem, si kakek kaki buntung menoleh kepada Biaweng dan Hoxsan yang memandangnya seperti orang bodoh. Kemarilah kalian suara kakek itu berwibawa, bergetar aneh. Dan bagaikan sebuah robot yang dikendalikan oleh tenaga lain dua orang itu, Hoxsan dan Biaweng maju melangkah menghampiri si kakek. Sinar mati si kakek kaki buntung menatap tajam kepada Hoxsan dan Biaweng dan akhirnya orang tua itu berkata perlahan. Sungguh keci dan ganas. Lociampuwa, kedua saudara itu tentu keracunan dan sikapnya tidak wajar. Nyukin berkata sambil mengawasi Biaweng dan Hoxsan. Mereka terserang racun ular hijau hem, berbahaya sekali kalau dibiarkan, akan menjelar mengganggu otak dan tentu akan gila. Akibatnya kakek kaki buntung menoleh kepada Hoxsan, orang Anuda, kau murid Nakayarvia dapatkah kau menolong dua orang muda yang terkena racun ular hijau? Bertanya begini, si kakek kaki buntung teringat kepada Nakayarvia, pendeta India Mahir dalam pengobatan penyakit-penyakit yang terserang oleh segala macam racun ular. Waktu ia melawat ke India, pernah sekali kakek buntung yang pada puluhan tahun yang lalu berjuluk Sinkun Butek ini, dan pernah ditolong oleh Nakayarvia, waktu ia terkena gigitan ular cobra yang berbisa. Dan, tentu saja kalau gurunya Mahir dalam segala macam racun, masakan muridnya tidak pikir kakek buntung ini. Hoxsan yang memandang Matu Biaweng. Sekilas saja dapat mengetahui bahwa dua orang muda ini telah keracunan bisa ular hijau yang luar biasa itu, maka dengan sikap hormat ia berkata kepada si kakek buntung. Teo Chu yang bodoh, akan mencobanya nah lakukanlah itu, eh, siapa namamu? Teo Chu bernar nah Hoxsan si hul sahut Hoxsan. Si kakek buntung mengangguk-anggukan kepalanya. La lantas meramkan Matu dan tak lama kemudian telah tenggelam dalam si hulannya. Hoxsan tak mau mengganggu, ia lantas menghampiri Biaweng dan Hoxsan. Sekali tangannya bergerak tau-tau tubuh Hoxsan dan Biaweng telah tertotok dan roboh. In Moai bawa pemuda itu ke ruang dalam dan baringkan di situ berkata Hoxyang, Siaoyang dan Sintong mengikuti ke ruang dalam. Yang Moai, kau bantulah Siaong to aku, sedikitnya kau mengerti pengobatan. Biar aku tunggu di sini. Siaoyang tak berferkata apa-apa, ia mengikuti Nyukin ke dalam. Tak lama kemudian, baru saja ketiga orang muda itu masuk ke ruang dalam, Kong Huat mendatangi. Maaf saudara, apakah saudara Hoxyang sudah sampai ke tempat ini datang-datang Kong Huat bertanya kepada pemuda cebol. Sintong membalas menjura dengan sikap hormat. Siaong tuaku sedang mengobati dua orang teman di ruang dalam, sahabat ini siapakah? Saja Kong Huat, syukur kalian telah dapat lolos dari gedung neraka HWA IE Kepang itu. Begitu Kong Huat menoleh kepada kakek kaki buntung yang sedang bersiulan, ingin ia berbicara akan tetapi Sintong menjegahnya. S.T.T.T.T. Jangan ganggu dawal. Melihat kedua kaki kakek ini sudah buntung sebatas dengkul dan nampak pada wajah yang tua itu penuh dengan keriput dan menampakkan garis-garis penderitaan batin yang amat hebat. Rambutnya sudah putih semua, kakek itu tengah tenggelam dalam siulannya. Tubuhnya tak bergerak seperti patung, hanya pernapasannya itulah yang kelihatan naik turun amat lambat. Melihat kakek ini, sangat ibah hati Kong Huat. Latak mengganggu kakek kaki buntung itu dan sampai hampir menjelang pagi, ia mengobrol dengan Sintong. Ternyata pemuda cebol ini doyan sekali bercerita. Sehingga tanpa mereka sadari, hari hampir menyelang pagi. Kokok ayam hutan terdengar bersahutan menyambut datangnya pagi hari. Sinar matahari angkat sayapnya memancar hangat mengusir kegelapan malam dan memberi isyarat kepada manusia di bumi bahwa tugas di depan sedang menanti. Bersamaan dengan keluarnya Ho Xiang, Nyuk In, Xiao Yang, Biao Weng dan Hok San yang sudah mulai sadar, kakek kaki buntung itu pun membuka matanya dan pandangannya menyapu tubuh ketujuh orang muda yang sedang berlutut. Apabila pandangannya itu menatap Biao Weng dan Hok San, ia menarik napas lega, suaranya perlahan sekali, syukurlah kalian selamat. Lo Chiampo E, terima kasih atas pertolonganmu itu. Syukurkah sudah sembuh, hem. Nona apakah kau ini putri sietai jin dari kota reja tanya kakek itu memandang ke arah sie Biao Weng. Betul Lo Chiampo E, saja adalah putri sietai jin. Bagus kata si kakek kaki buntung memejamkan menaptanya. Kalian adalah orang muda yang telah bersatu dan berkenalan satu sama lain, dan tanpa kalian sadari, kalian telah saling tolong menolong. Itulah baik sekali, karena barang siapa yang tidak ada perhatian kepada sesamanya tidak hanya mengalami banyak kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya sendiri, akan tetapi juga akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya sendiri dan lingkungannya. Benarlah seperti orang-orang tua mengatakan. Bersikaplah rarnah tamah, lupakan diri sendiri ingatlah kepada orang lain, dan perhatikan orang lain, berbahagialah barang siapa yang mengikuti hukum ini. Hos yang menjura dan berkata, maaf. Lo Chiampo E, kalau tidak salah, ucapan Lo Chiampo E tadi adalah ujar-ujar dari Nabi Kongcu, Akan tetapi, apa maksudnya lupakan diri sendiri, karena menurut pendapat saya yang bodoh, malah sebaliknya. Karena kita dikurniai oleh tian tubuh yang sehat, sempurna dan sebagaimana adanya, maka kita berhak untuk memperhatikan keadaan diri sendiri, menjaganya, melindungi, memberi makan, agar tubuh ini merupakan sebuah pesawat untuk kelangsungan hidup kita, dan memberikan hal-hal yang berguna. Untuk kita dan sesama manusia. Coba bayangkan, kalau kita tidak memperhatikan diri kita membiarkan tubuh ini kotor dan rusak, akhirnya bersarang berbagai macam penyakit, dan mana dapat diharapkan untuk menjadi sebuah pesawat yang berguna? Betul katamu anak muda memang harus memperhatikan diri kita secara jasmani, akan tetapi berapa banyakkah manusia yang memperhatikan dirinya secara rohani? Dus, karena terlalu cenderungnya manusia kita ini memperhatikan diri hanya dari segi jasmani, sehingga si kita, aku ini menonjol. Aku inilah yang menguasai jasmani, menyelimuti hati, dan tanpa kita sadari, si aku ini menjadi raja kesombongan, mengingini kemuliaan tertinggi, tamak dan ingin diperhatikan orang lain dan selalu berkata, lihatlah aku ini padahal ia itu tidak tahu, hai manusia siapakah engkau ini? Dalam keadaan apakah engkau kini? Dan dalam berapa lamakah engkau bertahan hidup menumpang di dunia ini, boh, apabila hari Tuhan itu datang, kuasakah engkau? Menepuk dada sendiri berkata, lihatlah aku. Ho Siang, Nyuk In, Xiao Yang, Sintong dan yang lainnya, tidak berani menentang pandangan si kakek buntung dan mereka tertunduk, tenggelam dalam alunan filsafat yang dikeluarkan oleh kakek ini. Sebetulnya ingin sekali Ho Siang membuka mulut, akan tetapi didengarnya si kakek sudah mulai berkata lagi, benarlah ucapan Seng Buddha yang mengatakan demikian. Duhai Brahmana, putuskanlah aliran itu, kecenderungan melihat diri sendiri, kerahkanlah tenagamu, enyahkanlah nafsu-nafsu, setelah mengetahui ketidakkekalan semua unsur-unsur yang berbentuk, unsur-unsur kehidupan, engkau akan mengenali yang tak diciptakan, Duhai Brahmana. Suasana di dalam kalenteng tua itu hening sekali, suara kokok ayam hutan yang bersahut-sahutan menyambut datangnya pagi amat keras sekali terdengar. Sementara matahari merangkak ke atas menyebarkan cahayanya yang berkilat. Kemilau laksana tebaran emas mutiara. Mohon petunjukmu, bagi karni yang dangkal pengetahuan ini, lociampoe, terdengar suara Ho Siang. Pemuda ini kagum sekali akan kakek kaki buntung yang luas pandangannya. Tiada seorang yang tidak berpengetahuan, Tian memberikan kita otak untuk berpikir, dan segala keadaan adalah hasil daripada yang kita telah pikirkan. Berdasarkan atas pikiran kita dan dibentuk oleh pikiran kita, kalian tentu sudah mendengar bukan? Rakyat kecil di sepanjang sungai Sieng yang menjerit-jerit menahan lapar. Bencana banjir di Tiongkok Selatan belum lagi dapat ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Kini muncul lagi bahaya kelaparan di dusun-dusun sepanjang sungai Sieng Kiang. Ratusan ribu manusia sudah mati kelaparan, jutaan manusia yang telah kehilangan tempat berteduh dan kehilangan harta miliknya akibat banjir besar di Tiongkok Selatan yang menghanyutkan banyak rumah penduduk dan menenggelamkan ribuan manusia yang tak keburu menyelamatkan diri. Bisul penyakit di negara kita yang telah kalut ditambah lagi kini dengan bermunculannya manusia berhati iblis yang secara diam-diam telah mengerahkan kekuatannya untuk menggempur pemerintah. Gerakan ini sangat mengancam daratan Tiongkok, karena penghianat-penghianat bermunculan di sana-sini. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh KHU Bilaikon sedang memasang metu untuk melihat keruntuhan ini dan siap menduduki pemerintahan. Jadi, apakah yang harus kami lakukan lociampua? Siapakah penghianat bangsa itu? Biar teucu yang menghancurkan kepalanya kata Konghawat yang tergerak sekali mendengar cerita si kakek kaki buntung yang biarpun kelihatannya seperti orang tanpa daksa, akan tetapi bagaikan mempunyai seribu metu dan seribu telinga. Aku tahu mereka, akan tetapi tak boleh aku membuka rahasia ini di depan kalian. Aku tak ingin berhianat, dan tak ingin pula mencampuri diri melibatkan dengan urusan politik, akan tetapi, kalian patut mengetahui ini, karena kepada kalianlah tergantung harapan untuk masa datang bagi kalangan pemerintahan Tiongkok. Oya, orang muda murid Nakayarvia, aku lupa namamu, siapa? Saja Hoshiang, Shikahau. Hoshiang karena aku mengenal baik dengan gurumu si Nakayarvia itu, maka biarlah aku mewakili gurumu mengutus engkau untuk menyelidiki keadaan yang genting ini di kota raja. Kau carilah seorang pembesar yang bernama Tansuko, atau lebih dikenal dengan sebutan Tantai Jin. Nah, kau hubungilah orang itu. Engkau akan mendapat berita banyak daripadanya. Setelah itu, Oya, tentu Tai Jin akan mengatur semua ini kepadamu dan kalian orang muda yang lain, hati-hatilah terhadap pergerakan Kepang dan awasilah Pei Jusian Li Pei. Nah, sampai di sini pesanku. Jadilah kalian orang-orang muda yang berjiwa patriwat dan mengabdi kepada kepentingan sesama manusia dan bangsa selama tinggal. Sesudah berkata demikian, amat cepat sekali gerakan kakek itu sehingga tanpa dapat dilihat lagi, tahu-tahu kakek kaki buntung itu sudah tidak berada di tempat lagi. Sementara matahari sudah naik tinggi, menerangi ruangan di dalam kelenteng tua yang penuh dengan kabang-kabang dan tak terurus lagi. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Song Chie Le yang berada di puncak gunung Hang San di bawah gemblengan Tosu Sakti Sengtian Taisu. Sebagaimana telah diceritakan di bagian depan, Song Chie Le inilah murid Suye Itiang Lo, satu-satunya murid mendiang Suye Itiang Lo yang masih belum meninggalkan puncak Tiang Pek San dan bertemu dengan supeknya Sengtian Taisu, diterima sebagai murid selama hampir empat tahun. Selama hampir empat tahun lamanya itu, Chie Le digembleng oleh Tosu Sakti Sengtian Taisu dengan ilmu silat ciptaannya yang bernama Hang San Cap Jiel Yong Sin Kun Hoat, 12 pukulan naga sakti dari gunung Hang San. Berkat ketekunan dan makat yang luar biasa, selama hampir empat tahun itu, Chie Le sudah dapat menguasai ilmu silat yang diturunkan Suhaunya dengan baik, malah lebih kuat dan cepat dari yang dimainkan oleh gurunya ini. Gerang bukan main Sengtian Taisu melihat bakat yang luar biasa yang tertanam dalam diri muridnya ini, sehingga dengan penuh ketekunan dan kasih sayang yang besar, Tosu ini melatih muridnya dengan luar biasa, sehingga empat tahun lewat dengan cepatnya. Chie Le telah menjadi seorang pemuda berusia 22 tahun, tubuhnya jangkung dan wajahnya tampan. Dalam waktu empat tahun ini, kepandayan Chie Le sudah meningkat tinggi. Bakatnya yang luar biasa ini, membuat dalam waktu yang singkat kepandayan Suhaunya habis sudah dikuras dan dipindahkan ke dalam tubuh pemuda tampan ini. Chie Le benar-benar telah menjadi seorang pemuda yang matang, matang lahir dan batin, karena di samping Suhaunya ini menurunkan ilmu silat tinggi, tak lupa pula Tosu Hang San ini menggembleng Chie Le dengan ilmu kebatinan untuk sebagai pegangan dalam diri pemuda itu. Pada suatu pagi, matahari baru saja mengintip dari balik punggung bukit, dan menyebar sinarnya yang merah keemasan dan bersinar cerah. Seng Tian Tai Su, yang nampak sudah kelihatan tua sekali duduk di depan muridnya, di halaman pondok sederhana yang banyak ditumbuhi oleh tetanaman yang masih basah di selimut timbun pagi. Chie Le, demikian Seng Tian Tai Su berkata kepada muridnya. Suara amat pelan dan tergetar. Mendengar suara ini, pemuda itu sampai mengangkat kepalanya dan memandang Suhaunya yang menatapnya dengan lembut. Sudah pempat tahun kau berada di Hang San, Selama itu tidak sia-sia usahaku mengembleng engkau guna menjadi seorang perkasa. Kepandayanmu kini sudah cukup tinggi, tinggal saja mencari pengalaman di dunia Kang O, ketahuilah bahwa pada zaman ini banyak sekali tokoh-tokoh sakti yang bermunculan. Akan tetapi sayangnya, kemunculan tokoh-tokoh ini membawa kesengsaraan bagi rakyat belaka, merusak aparat negara dan sengaja dengan Dambia menjadi musuh dalam selimut untuk menggulingkan pemerintahan. Tokoh-tokoh sakti itu adalah Butek Sian Li, Pei Ju Sian Li Pei, Tai Lek Huimo, Hok Lo Su, Hwesio Siaulim yang tersesat dan yang berkepandayan tinggi dan banyak lagi tokoh-tokoh yang sudah menggabungkan diri dengan Sian Li Pei yang terkenal itu. Oleh karena itu, Gele hari ini ku perkenankan kau untuk turun gunung, mencari pengalaman dan ahaha mudah-mudahan engkau tidak menemui jalan sesat. Suhu, mohon petunjukmu. Setelah Teocu turun gunung, apakah yang Teocu harus perbuat? Engkau masih mempunyai empat saudara seperguruan dari Mendiang Suye Tiang Lo. Oleh karena itu, carilah mereka, gabungkan diri dengan mereka, dan, soal pembalasan dendam kepada tiga orang pembunuh gurumu Mendiang Suye Tiang Lo, terserah kepadamu saja, akan tetapi ingatlah Gele, jikalau pembunuhan itu dapat dihindari, janganlah membunuh. Ingat soal kematian bukanlah urusan kita. Tak boleh kita menghakimi seseorang dengan mengambil nyawa, tak baik muridku. Terima kasih atas petunjuk Suhu, bilakah Teocu turun gunung suara Cie Le terdengar bergetar. Memang sudah lama sekali ia merindukan untuk turun dari Hang San ini dan mencari saudara-saudara seperguruannya yang tercerai berai. Hari ini ia akan turun gunung. Sekarang juga Cie Le suhu. Pergilah Cie Le, ini Hang San Kiam ku berikan kepadamu. Selamat jalan Gele. Suhu. Cie Le menjatuhkan diri berlutut untuk beberapa lama ia berdiam diri di bawah lutut suhunya, sementara kepalanya diusap halus oleh kakek itu. Demikianlah, bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya, Sung Cie Le menuruni lareng gunung Hang San yang terkenal tinggi dan berbahaya. Pemuda itu mulai perjalanannya yang amat sukar dan amat berbahaya. Makin jauh Cie Le menuruni lareng gunung itu, semakin tebal embun yang menyelimut pinya dan hawa dingin menyerang dengan hebat sehingga ia menggigil kedinginan. Terpaksa Cie Le menunda perjalanannya, kedua kakinya menginjak ujung karang, melepaskan pandangannya jauh ke bawah. Di sini ia mengerahkan sinkangnya sehingga tubuhnya tiba-tiba menjadi hangat sekali seakan-akan ia bukan sedang berdiri di dalam selimutan embun, melainkan diselimuti oleh cahaya trik panas matahari. Memang iwakang pemuda ini sudah hebat sekali. Tak lama kemudian dari atas kepalanya mengepul huap putih dan tubuhnya menjadi berpeluh. Setelah mengusir hawa dingin yang membuat tulang-tulangnya menjadi kaku kedinginan, ia lalu melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini memerlukan tenaga ginkeng untuk menjaga jangan sampai jatuh dari jurang yang penuh dengan batu-batu runcing laksana mata pedang yang menonjol. Akhirnya setelah mengalami daerah dingin di sebelah utara pegunungan Hang San yang terkenal dengan puncaknya yang berselimut salju itu, dan sesudah ia berhenti sampai tiga kali mengerahkan hawa sinkang di tubuhnya untuk mengusir rasa dingin, seperti es, ia telah keluar dari daerah puncak dan berada di tempat yang terang. Pemandangan dari situ amat indah, juga menakutkan sekali. Kalau tadi ia melihat ke bawah, ia hanya melihat halimun yang gelap putih, sekarang, apabila ia menundukkan kepala memandang ke bawah ia melihat alam yang amat luas di bawah kakinya. Lereng gunung itu masih amat curam, jauh di sebelah selatan kelihatan berpetak-petak rumah pondok penduduk, dan sawah ladang yang terbentang luas. Di depannya nampak pohon-pohon yang kelihatan dari situ amat pendek dan kecil, akan tetapi indah sekali. Apabila ia menengadah ke atas, nampak warna-warni indah dari pelangi dibentuk oleh kemilau sinar matahari yang menembus embon mendatangkan warna yang indah dan menakjubkan. Setelah sampai di daerah ini, Ciele berlari dengan gesit dan cepat, mempergunakan ginkangnya mencelat dari atas batu karang ke atas batu karang yang lain, laksana walet hitam yang berterbangan mengelilingi bunga. Hawa dingin tidak terasa lagi seperti di atas itu, cahaya matahari mulai menghangati tubuhnya. Akhirnya, setelah dua jam ia menuruni puncak hangsan yang penuh dengan jurang-jurang terjal itu, sampailah ia di sebuah tanah datar dan ketika ia menungak ke atas, terlihatlah olehnya bahwa yang dituruninya tadi adalah dinding jurang gunung yang tinggi menjulang ke atas dan puncaknya, di mana suhunya, sentian taisu berada, lenyap di telan awan putih. Akan tetapi daerah yang didatangi ini aneh dan asing baginya. Di depannya terdapat gunung kecil dan di ujung sekali menjulang tinggi sebuah gunung yang seakan-akan hendak menyaingi hangsan yang besar. Gele tidak tahu bahwa itulah puncak gunung tai hangsan yang masih termasuk daerah pegunungan Luliangsan. Karena hendak menjumpai manusia agar ia tahu sampai di mana ia kini berada, Gele tidak membuang waktu lagi dan cepat melanjutkan perjalanan. Sebetulnya, pemuda ini tersesat jalan. Seharusnya ia mengambil jurusan selatan melintasi sebuah anak sungai Ceki yang yang terkenal di lareng gunung hangsan dan menuju ke arah tenggara kota Pengan, Akan tetapi sebaliknya malah, karena Gele tidak mengenal jalan ia mengambil jurusan ke arah utara, jurusan yang nampak liar dan tak pernah didatangi manusia. Jalan satu-satunya adalah jalan menurun, di mana di bawahnya itu terdapat sebuah jurang yang amat dalam dan sayup-sayup oleh pandangan mati yang terlatih, Ia melihat sebuah tanah datar dan pondok sederhana. Karena hanya dengan kera demikian baru ia dapat keluar dari daerah liar ini, Maka Celi menuruni jurang yang tertutup kabut itu dengan menggunakan ilmu cecak merayap di atas dinding dan perlahan-lahan tubuhnya yang melengket pada dinding jurang itu, turun sambil mengerahkan Ginkeng dan Iwakang. Untung sekali matahari sudah naik agak tinggi, sehingga kabut di dasar jurang itu membuyar tersentuh sinarnya. Ketika Gele sampai di bawah tanah yang amat lembut dan berpasir itu, ia berhasil lari cepat dan mencari dengan pandangan matanya kalau-kalau di dekat situ nampak perkampungan. Tiba-tiba ia melihat dua sosok manusia sedang bertempur dengan amat serunya, amat cepat sehingga bagi mati yang tak terlatih, akan sukarlah baginya untuk mengikuti jalannya pertempuran. Hanya nampak bayangan merah dan putih berkelebat-kelebat dengan amat cepatnya, sebentar-sebentar terdengar searah senjata beradu memercikan kembang api di udara. Celi terkejut bukan main, ia dapat melihat jelas jalannya pertempuran itu. Dapat melihat siapa yang tengah bertempur dengan amat serunya itu. Seorang wanita muda, cantik, berpakaian kembang-kembang merah, rambutnya yang panjang terurai sebatas pundak, nampak demikian gesit sekali menerjang seorang pemuda baju putih, kedua-duanya bersenjata sebuah pedang pendek yang melengkung, berkilau-kilau cahaya kebiruan dan untuk sejenak Celi hanya bengong memandang kedua orang muda yang bertempur mati-matian itu. Dua orang muda itu, amat dikenalnya, Liok Kongnen dan Li Bwe Hwa. Seperti yang telah dituturkan di bagian depan, Kongnen dan Bwe Hwa, masing-masing telah mempelajari sebuah kitab peninggalan dari kedua orang kakek sakti yang bernama Hek Pek Hwa Moko yang telah meninggal dunia. Bwe Hwa mempelajari kitab peninggalan Pek Moko dan mempelajari ilmu silat yang bernama Pek Hwa Akyamsud, ilmu pedang bunga putih yang ditulis oleh Pek Moko. Dan Kongnen, diajak pula oleh Hek Moko ke puncak sebuah gunung dan diberi sebuah kitab pedang yang bernama Hek Hwa Akyamsud, kitab pedang yang sesungguhnya bersumber menjadi satu dengan Pek Hwa Akyamsud, karena dua orang iblis hitam dan putih ini adalah saudara seperguruan dan bersumber dari satu ilmu pedang Hek Pek Hwa Akyamsud. Akan tetapi semenjak mereka masing-masing mempunyai sepasang pedang iblis, maka terjadilah pertempuran-pertempuran dan akhirnya kedua itu mati di tangan saudara sendiri. Tiga tahun sudah Bwe Hwa Akyamsud dan Kongnen mempelajari ilmu kitab pedang yang dasyat itu. Seperti janji mereka pada mendiang suhunya masing-masing, yaitu untuk mengadu kepandaian pedang, maka pada waktu yang tepat, Kongnen menuruni puncak gunung dan langsung ke lembah Tai Hwa Akyamsud bertemu dengan sumoainya, Bwe Hwa Akyamsud. Bagus, Suheng. Rupanya kau menepati janji suhungmu si hitam itu hem. Mari kita coba, siapa di antara kita yang paling unggul sebagai murid Hek Pek Hwa Akyamsud. Datang-datang Bwe Hwa menyambut dengan tarikan pedang iblis putih dan serangkum cahaya berkilau-kilauan oleh sinar perak kebiruan yang memancar dari logam pedang pendek itu. Kongnen terkejut sekali. Sesungguhnya ia tidak bermaksud untuk bertempur dengan menggunakan pedang, oleh karena itu dengan melangkahkan kakinya maju selangkah, ia berkata, Hwa Akyamsud. Mendiang Suhu memesan untuk menguji saja, siapa di antara kita yang terlihai dan tak perlu menggunakan pedang. Bwe Hwa Akyamsud. Amat manis sekali senyum gadis itu. Untuk sejenak Konging menjadi terpesona oleh senyum Bwe Hwa. Kenangan di puncak Tiang Pek San membayang di ruang matanya. Betapapun sesungguhnya ia mencintai gadis ini, senyum gadis itu, masih seperti dulu masih mampu untuk mengoyak-ngoyak ruang hatinya, masih membuat darah di dada pemuda itu berdebar-debar. Bagaikan orang yang terkena hikmat pemuda itu memandang sayo ke arah si gadis. Hatinya menjerit-jerit waktu Bwe Hwa menggerak-gerakan pedang iblis hitamnya. Su Heng Kong Din mengapa kau melongo saja? Cabut pedangmu dan mari kita bertempur. Sumoai, bukan begini caranya kita mengadu kepandayan, tak baik menggunakan pedang. Mari kita bertempur dengan tangan kosong saja bagaimana. Aneh mendengar suara perkataan Kong Din seperti itu, Bwe Hwa menjadi marah dan merasa tak puas. Apalagi waktu dilihatnya pedang di tangannya memancar cahaya aneh, serasa dadanya mendenyar penuh dengan hawa membunuh. Tangannya bergetar kuat oleh hawa mujijat yang mengalir ke segenap pembuluh darahnya. Kong Din Su Heng tak perlu banyak membuang waktu. Sambut serangan ku Bwe Hwa melompat maju menerjang Kong Din dengan pedang pendek yang mengeluarkan cahaya aneh itu. Terkejut sekali hati pemuda itu merasa tenaga yang mujijat mendorong tubuhnya dan hampir saja iganya tersambar pedang sumoainya kalau tidak cepat-cepat ia melompat ke samping dan mencabut pedangnya pula. Sinar hitam memanjang berkilat merupakan bayangan maut di tangan Kong Din. Rasa gentar yang tadi menyelusuri hatinya lenyap sudah setelah ia memegang pedang Hek Hwa Akiyam, pedang bunga hitam. Bagus, mari kita nengukur kepandayan lihat pedang bentakan nyaring Bwe Hwa A merupakan kilat putih menyambar kepala Kong Din. Dengan gerak kilat Kong Din menangkis pedang lawan dan mengirim pukulan ke depan. Des teranggak bunga api hitam dan putih rne mercit di udara. Keduanya terhuyung ke belakang masing-masing melihat ke arah pedangnya, lega hati mereka melihat pedangnya tidak cacat, Malah sinar hitam dan putih itu memancar menyerupai hawa panas membara. Di dalam dada Kong Din dan Bwe Hwa A tersembunyi rasa tak puas. Mereka saling menerjang lagi. Su Heng, tak dapat kau menangkan kepandayanku, menyerahlah kau dan berlutut di depan Su Hau, menyatakan kau sudah kalah olehku. Dari balik gumpalan sinar pedang terdengar suara nyaring Bwe Hwa A mengejek. Kong Din menjadi panas hati, Sumo Ai, jangan tekebur, engkau lah yang harus kukalahkan dan menyatakan kekalahanmu di depan Su Hu Hak Moko, dan berlutut di depanku. Hahaha Su Heng, tak mungkin kau kalahkan aku tak mungkin, Su Hu Pak Moko lebih lihai dari Hak Moko. Pedangku ini akan menghirup darahmu, hik hik hik. Ganas Kaul Kong Din membentak marah karena serangan gadis Sumo Ai-nya ini benar-benar dasyat dan cepat. Kalau tadi pedang putih itu sampai menemui sasaran, tentu lehernya akan putus terpenggal pedang di tangan Sumo Ai-nya. Bertambah penasaran Kong Din dan ia menggerakkan pedang hitamnya dengan gerakan istimewa dari ilmu pedang Hek Hwa Akyam Su Ciptaan Hek Moko. Terdengar bunyi keras dan pedangnya berhasil menempel pedang putih BWE Hwa, akan tetapi sebelum ia membetot, secara aneh sekali pedang itu telah terlepas kembali dan ternyata BWE Hwa telah dapat membebaskan pedangnya dengan amat mudah dari tenaga tempelan yang luar biasa itu. Dilain saat pedang itu telah menjadi sinar putih memanjang dan menyerang ke arah pundak untuk membuat putus tulang pundak. Melihat keganasan Sumo Ai-nya itu, Kong Din menjadi marah dan penasaran, hawa membunuh sudah membayang dalam diri masing-masing. Kong Din menggerakkan pedangnya memutar dengan jurus yang luar biasa, suara berciutan menyambar di atas kepala si gadis, akan tetapi dengan memiringkan kepalanya, pedang hitam itu lewat di samping BWE Hwa, kemudian BWE Hwa melakukan serangan balasan yang tidak kalah hebatnya. Tiba-tiba terdengar bentakan keras. It's Su Heng, Hwa Asumu Ai. Kalian sudah gelap berhenti yang membenta adalah Gye Le dan sekali kakinya menotol tanah, tubuhnya melayang dan menerjang Kong Din dan BWE Hwa dengan pedang Hang San Kiam yang diputar di atas kepala. Tiga buah sinar pedang berkeredep dan bunga api memercik di udara. Ketiga orang muda itu terpental ke belakang oleh dorongan tangan kiri Gye Le dan pedangnya mementur dua pedang yang luar biasa lihainya itu. Gye Le terhuyung-huyung ke belakang. Begitu pedangnya menjadi somplak oleh benturan kedua pedang hitam dan putih tadi, Gye Le menjadi terkejut dan memandang kepada dua orang muda di depannya itu bergantian. Tak mengerti. Gye Le, kau. Kong Din menegur. Tai Su Heng. It's Su Heng dan BWE Hwa Asumu Ai. Ketika orang muda itu menoleh dan alangkah terkejut dan herannya mereka melihat Tiang Le berjalan bersama seorang wanita muda. Jelita, kelihatannya lembut dan manis. Apabila BWE Hwa memandang ke arah lengan pemuda yang buntung sebelah kanannya itu berubah wajah BWE Hwa dan entah mengapa hatinya terasa tidak enak benar. Hati itu merasa bersalah. Dan hati itu, HMM, panas bukan main melihat Tiang Le didampingi oleh wanita cantik Jelita. Seperti telah kita kenal, wanita muda ini adalah GAPI-PI. Tiga tahun sudah Tiang Le mempelajari ilmu kitab yang didapat dari PIPI dan alangkah girang hatinya merasa bahwa jurus-jurus dalam kitab itu amat sejalan dengan kemampuannya. Seakan-akan dengan kebuntungan lengan kanannya itulah justru merupakan syarat utama untuk bisa melatih ilmu silat yang tertera dari kitab kuno yang bernama ilmu silat tangan buntung, gerak tangan kilat dan 21 langkah-langkah sakti. Demikianlah tiga tahun sudah Tiang Le melatih diri dan pada suatu hari, pemuda itu mengajak PIPI untuk mengembara mencari tiga orang musuh-musuhnya, mencari saudara-saudara seperguruan yang telah lenyap. Dan secara kebetulan sekali mereka bertemu dengan tiga orang muda ini. Tiang Le girang sekali hatinya lah menjurah dan memperkenalkan PIPI kepada saudara seperguruannya ini. Senang sekali saya bertemu dengan Semwi kalian bertiga yang gagah dan saudara seperguruan dari Tiang Le koko. PIPI menjurah dengan hormat. Senyum manis itu menyorotinya segar di wajah si gadis. Ketiga orang muda itu membalas hormat. Kong Nen dan Ciele menganggukan kepala. Akan tetapi, tiba-tiba BWE HWA menarik keluar pedang Pek HWA Kiam dan langsung membentak kepada Kong Nen, Su Heng, mari kita lanjutkan pertempuran tadi, seorang di antara kita belum ada yang kalah, kita harus membuat penentuan. Kata-kata ini ditutup pola gerakan sinar pedang putih di tangan BWE HWA. Amat cepat sekali gerakan menusuk yang bertubi-tubi itu sehingga mau tidak mau Kong Nen telah mencelat dan mencabut pedangnya dan membentak keras, Sumo Ai, kau keras kepala. Hari ini kau harus tunduk kepadaku. Pedang hitam itu menyambar. Tiang Le cepat mencelat ke tengah-tengah arna pertempuran dan mengangkat tangannya mencegah, Su Heng, Sumo Ai, jangan bertempur, berhenti. Akan tetap dimana kedua orang muda ini mau berhenti malahan bertambah dasyat lagi mereka bertempur. Tiang Le menjadi terkejut sekali melihat kedua pedang yang mengeluarkan cahaya menyeramkan itu. Cahaya aneh yang membuat si pemain pedang berhasrat untuk saling membinasakan lawan. Inilah kehebatan sepasang pedang iblis Hek Pek Hiam di tangan kedua orang muda itu. Tiang Le memandang ke arah Cie Le. Entahlah, ku temui mereka tadi juga sedang bertempur. Biarku hadapi mereka, berkata Dernikian Tiang Le telah mengeluarkan pedang pusaka buntung. Sute, hati-hatilah, sepasang pedang itu amat luar biasa, G. Le memperingati dan ia sendiri bersiap sedia untuk memisahkan pula. It Su Heng dan B.W.E.H.W.A. harap berhenti Tiang Le memperingati kedua orang yang sedang bertempur dengan amat seru dan hebat luar biasa. Kilatan pedang hitam dan putih berkeredat menyambar lawan masing-masing, di antara gundukan dua buah pedang yang amat cepat itu terdengar hampir berbareng Kongden dan B.W.E.H.W.A. Tiang Le, jangan tutut campur kau. Biar kami menyelesaikan urusan masing-masing. Kalau kalian tidak berhenti, aku turun tangan Su Heng Tiang Le berseru lagi. Hal Tiang Le, sudah buntung lengan renu, jangan menyianyikan nyawamu, lebih baik kau pergilah cari Sian H.W.E.M.O.A. Dia amat mencintaimu, akan tetapi. Kongin tak melanjutkan kata-katanya karena pedang putih di tangan B.W.E.H.W.A. menyambar dengan ganas sekali. Terpaksa ia menangkis. Dua sinar pedang saling bertemu dan bunga api berpijar. Kedua melompat mundur untuk melihat pedang masing-masing. Mereka merasa lega melihat pedang masing-masing tidak menjadi rusak oleh benturan yang keras tadi, tanda bahwa pedang mereka sama-sama hebat. Dalam detik-detik selanjutnya dua orang kakak adik seperguruan itu sudah saling serang lagi dengan sengit dan ganas. Sepasang pedang iblis Hek P.H.W.A. Kiam bergulung-belung merupakan sinar berwarna hitam dan putih, amat indah dipandang dan mendebarkan hati karena tegangnya. Che Lei dan Tiang Lei tahu bahwa permainan kedua orang saudara seperguruannya ini, meskipun dilihat indah, akan tetapi bersembunyi tangan-tangan maut yang setiap waktu dapat mencabut nyawa seorang di antara kedua pemainnya. Tahu bahwa mereka tidak dapat lagi dipisahkan hanya dengan kata-kata, Tiang Lei berseru keras dan tahu-tahu tubuhnya sudah menerjang ke tengah-tengah dua orang saudara seperguruan yang tengah bertempur. Tanpa memberi kesempatan lagi, ia lalu menyerang membabat dari kanan dan kiri. Sinar pedang berkilat menyambar, amat cepat sekali gerakan Tiang Lei ini, dan begitu pedangnya beradu dengan kedua pedang lawan dengan gerak kilat, tahu-tahu pedang buntungnya sudah masuk ke dalam sarung dipinggang dan bagaikan ada sebuah guntur menyambar dengan amat dasyatnya, tahu-tahu. Begitu tangan kiri Tiang Lei mendorong ke kanan dan kiri, baik BWEHWA maupun Kong Din sudah terpental ke belakang. Tentu saja Kong Din dan BWEHWA menjadi terkejut sekali. Dan mereka tak mengerti bagaimana mereka masing-masing sampai bisa terpental ke belakang, tadi begitu ia merasa ada angin lembut menyambarnya, BWEHWA dan Kong Din membabat dengan pedangnya masing-masing dan mendorong ke arah lawan. Akan tetapi sangat tidak diduga karena begitu pukulan mereka saling bertumbuk, tahu-tahu sebuah gelombang dasyat telah menggempur kuda-kuda mereka. It Suheng, BWEHWA Sumoai, apakah kalian ini sudah gila? Mengapa bertempur seperti itu? Kalau kalian haus akan pertempuran tingkat tinggi, mengapa tidak mencari musuh-musuh mendiang suhu dan membalas sakit hati ini? Suheng dan Sumoai, sadarlah, hentikan kegilaan kalian, mari kita mencari musuh-musuh suhu. Kita berlumba, siapa paling dulu yang dapat membalas sakit hati suhu? Tiang Le, sombong kau laku bukan anak kecil lagi seperti dulu. Aku kini adalah murid mendiang He Moko. Berani kau menghadapi pedang iblisku? Kong Din, menantang. Panas sekali hatinya kepada pemuda lengan buntung ini. Memang sejak ia tahu BWEHWA mencintai Tiang Le, entah mengapa hati pemuda ini tidak senang terhadap Tiang Le. Apalagi kini, sekali bergebrak saja ia sudah tergempur kuda-kudanya. Tak boleh jadi. Masa Tiang Le dapat mengalahkanku? Di lain pihak, BWEHWA juga merasa tak puas dan penasaran kepada Tiang Le lah betul-betul menjadi panas hati dan tak senang, begitu melihat Tiang Le berjalan dengan gadis lemah itu. Seandainya, gadis itu Siang HWA, mungkin ia takkan semarah ini. Akan tetapi gadis lemah lembut itu bukan Siang HWA, hem, apakah pemuda suhengnya ini bermain gila lagi dengan perempuan lain dan tidak menghiraukan Siang HWA sumo ai? Saking panasnya hatinya yang mendidih itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, gadis itu sudah menerjang Tiang Le dengan pedangnya, dibarengi dengan gerakan kongin yang telah menggempur dengan dasyat sekali. Cepat Tiang Le mencelat ke atas menghindarkan datangnya sepasang pedang yang mengeluarkan hawa yang aneh itu dan telah menarik pedang buntungnya dan membalas menangkis pedang kongin dan BWEHWA. Bunga api memercik di udara, akan tetapi pedang mereka masing-masing tidak rusak karenanya, tanda bahwa pedang mereka berimbang dalam kekuatannya. Pedang di tangan kiri Tiang Le adalah sebatang pedang pusaka buntung yang pada puluhan tahun telah menggemparkan dunia persilatan, biarpun pedang ini agak pendek dari ukuran pedang yang lain, namun terbuat daripada baja putih. Yang kuat sekali. Besi biasa dapat putus dengan mudah oleh sabetan pedang Tiang Le, di lain pihak pedang di tangan kongin dan BWEHWA adalah sepasang pedang iblis yang luar biasa. Hebat sekali desakan pedang iblis dari tangan kongin dan BWEHWA. Bagaikan kilat putih yang menyambar-nyambar pedang di tangan BWEHWA membuat gerakan yang menusuk, sedangkan pedang hitam di tangan kongin berkelebat cepat menyambar leher Tiang Le. Amat cepat sekali gerakan dua pedang yang luar biasa ini. Akan tetapi, Tiang Le bukanlah pemuda yang tiga tahun yang lalu, kini pemuda lengan buntung ini telah mewarisi ilmu silat luar biasa yang sukar untuk dicari keduanya. Menghadapi keganasan silat dari kedua orang saudara seperguruannya ini, Tiang Le terkejut dan mementak keras. Ia mengumpulkan tenaganya pada tangan kiri, menanti datangnya pedang lawan sampai dekat, kemudian sekaligus ia mencelat ke atas dengan dua macam gerakan. Pedang buntungnya, dengan gerakan yang cepat sukar diikuti oleh pandangan metwa, telah terselip di pinggangnya dan bagaikan kilat menyambar tangan kirinya mendorong ke arah depan dan belakang dengan pukulan gerak tangan kilat yang luas. Des dua pukulan yang luar biasa itu merbuat tubuh kongin dan BWEHWA terhuyung-huyung ke belakang. Akan tetapi sungguh diluar dugaan dari Tiang Le, karena dengan kecepatan yang luar biasa bagaikan komando, serentak kongin dan BWEHWA sudah menerjang kembali dengan kilatan pedang yang sukar diikuti oleh pandangan mata. C. Le yang menyaksikan pertempuran ini, berkelebat ke tengah-tengah pertempuran dan cepat menangkis pedang BWEHWA yang menyambar bagian pundak Tiang Le. Akan tetapi begitu tangan kiri BWEHWA dan kongin bergerak memutar, tahu-tahu tubuh C. Le terlempar jauh dan Tiang Le sendiri terhuyung dan cepat melompat ke belakang lalu berdiri dengan muka pucat. Darah mengucur keluar dari kedua pundak Tiang Le yang terserempet pedang hitam kongin. Koko. P. I. P. I. berlari menghampiri Tiang Le. Aku tak apa-apa P. I. Moai. Sungguh lihai suheng dan sumoai, ganas, ahaha, dan luar biasa pedang setan itu Tiang Le menekan pundaknya yang bercucuran darah. P. I. P. I. cepat merobek kain bajunya dan membalut pundak Tiang Le. Tentu saja tadi karena Tiang Le tidak menduga-duga akan serangan mendadak dari kedua orang seperguruannya ini, saking cepatnya gerakan pedang lawan dengan jurus yang amat aneh dan dasyat, tak keburu Tiang Le menghindarkan sabetan pedang kongin. Hampir saja ia berteriak waktu pedang hitam itu benar-benar hendak memenggal leharnya. Hebat! Entah apakah kongin dan B. W. E. H. W. A. ini sudah gila hendak membunuhnya? Di lain pihak, dengan napas yang agak memburu, B. W. E. H. W. A. berdiri tegak dengan pedang dilintangkan di depan dada. Gadis berusia 20 tahun ini kelihatan gagah sekali, matanya memandang Tiang Le dengan berapi, dadanya memburu melihat sikap P. I. P. I. yang demikian mesra membalut luka di pundak Tiang Le. Ingin sekali saat itu ia menerjang gadis itu dan menusukan pedangnya ini di dada gadis yang membuat dadanya menjadi panas bagai kawah api yang hendak meletus, wajahnya sebentar merah, sebentar putih, pucat bagaikan kertas. Dadanya berombak turun naik apabila, pandangannya itu terbentur ke arah lengan kanan Tiang Le yang sudah buntung sebatas pundak, terasa matanya menjadi panas. Pandangannya menjadi nanar oleh genangan air matu yang hendak pecah. Tiang Le memandang B. W. E. H. W. A., dua pasang matu yang saling mementur itu meledakan bendungan air matu si gadis yang tadi ditahan-tahan hendak meluas. B. W. E. H. W. A. menubruk Tiang Le dan menangis, membenamkan kepalanya di dada pemuda itu. Tiang Le Koko, kau ampunkan, aku tanganmu, aduh, Koko, kau, buntungilah tanganku ini, aku-aku, telah membuatmu menderita, aku jahat, aku berdosa, Koko, biarlah aku membalas penderitaanmu ini, aku berdosa, malah tadi hampir saja aku membunuhmu, ya, Tuhan, biarlah aku menerima hukuman. Tiang Le Koko, jangan kau marah kepadaku, biar aku membuntungi tangan ini, dengan gerakan yang amat cepat. B. W. E. H. W. A. menggerakkan tangan kanannya dan serat darah merah menyembur dari tangan kiri gadis itu membasahi dada Tiang Le. Bagaikan disentak ular berbisa, Tiang Le mendorong tubuh B. W. E. H. W. A. B. W. E. H. W. A., kau, kenapa kau lakukan itu? Sambil menahan nyeri pada lengan kirinya, B. W. E. H. W. A. memandang Tiang Le dengan tatapan sayu. Beberapa butir air mata meloncat-catuh di atas sepasang pipi. Yang memucat. Tiang Le Koko, kini legalah hatiku, aku, 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 ah B. W. E. H. W. A. menggigit bibirnya. Butir-butir air mata membasahi pipinya. Pandangan B. W. E. H. W. A. semakin redup, seperti lampu yang kehabisan minyak. Ia memegangi lengannya yang penuh darah. Tiang Le menghampiri B. W. E. H. W. A. menotok jalan darah yang mengucur deras itu. Sumo A. B. W. E. H. W. A., kenapa kau jadi begini Sumo A. Kenapa kau lakukan, itu ahaha, Sumo A. Aku tidak menaruh dendam sedikitpun kepadamu aku tidak memarahimu Sumo A. Tiang Le Koko. Baru saja Tiang Le hendak merangkul gadis itu. Tiba-tiba serangkum hawa dingin menyambar di belakangnya. Cepat Tiang Le menggeser kakinya dan menoleh ke belakang. It'su hengkongen. Bagus Tiang Le, sesudah kau menghancurkan hati Sian H. W. A. yang mencintaimu mati-matian, kini kau bermain gila dengan perempuan lain dan melupakan Sumo A. Sian H. W. A. Sekarang, karena kau, B. W. E. H. W. A. kehilangan lengannya, keparat. Aku harus mengadu nyawa denganmu. Singkak pedang Hek H. W. A. Kiam tercabut di tangan Kongden dan tanpa mengatakan apa-apa lagi dengan nada penuh hamarah ia menerjang Tiang Le dengan gerakan Hek H. W. A. Kiam sut yang aneh dan kuat. Terkejut sekali Tiang Le, dengan cepat pula mencabut pedang buntungnya dan mencelat ke samping menangkis pedang lawan. It Su Heng, hentikan. Tidak. Kau harus nampus di tanganku. Kau binatang, laki-laki J. Ho. Acat, jahanam suara Kongden menggeledek dibarengi dengan kilatan pedang hitam menyambar Tiang Le. Akan tetapi belum lagi Tiang Le menggerakan tubuhnya menghindari serangan Kongden, sebuah sinar putih berkeredat memanjang dan tahu-tahu pedang Kongden sudah tertangkis oleh pedang putih B. W. E. H. W. A. It Su Heng, tak boleh kau menyerang Tiang Le. Sumoai, kau, kau masih mencintai Tiang Le, si buntung ini. Kongden bertanya, sementara hatinya serasa diiris. Tangannya yang memegang pedang agak tergetar. Su Heng, kau tahu yang membuntungi lengan Tiang Le adalah aku, karena aku tak puas Tiang Le lebih tinggi kepandaian silatnya daripada aku, karena aku, aku mencintainya, dan membencinya. Sepatutnya lenganku ini buntung untuk Tiang Le, dan kau, Su Heng kau tidak berhak mencampuri urusanku. Andai kata sekarang ini pun aku masih mencintai Tiang Le, kau mau apa? Pucat wajah Kongden, serem tetan kata-kata B. W. E. H. W. A. membuat kedua kakinya mengjigil. Dari dulu pun ia sudah dapat menduga bahwa sumoainya ini telah menaruh hati kepada Tiang Le, akan tetapi, setelah Tiang Le kehilangan lengan, dan dicintai pula oleh Sian H. W. A., masih juga kah gadis itu mencintai Tiang Le? Untuk beberapa lama Kongden tak dapat berkata apa-apa. Dilihatnya B. W. E. H. W. A. terhuyung-huyung. Dilihatnya Tiang Le menyanggah tubuh B. W. E. H. W. A., dilihatnya si gadis pingsan dalam dekapan Tiang Le. Setan. Aku harus mengadu nyawa dengan pemuda C. H. W. A. cat ini, pikir Kongden dengan dada yang serasa hendak meledak. Pedangnya ditarik ke atas. Melihat Su Hengnya hendak bertempur lagi dengan cepat. S. H. W. A. memegang lengan Kongden dan berkata perlahan, T. T. Su Heng, sudahlah, jangan menuruti nafsu hati, ingatlah kita masih bersaudara, tak baik saling tempur dengan sesama saudara seperguruan. Urusan kita masih banyak Su Heng, kita belum memenuhi kewajiban untuk membalas sakit hati mendiang suhu. Konging menoleh ke arah S. H. W. A. dan berkata, S. T., aku harus musnahkan dulu si buntung ini. Kau tahu, gara-gara Tiang Lai semuanya jadi berantakan. Lupakan itu Su Heng. Apa? C. Lai, apakah kau telah melupakan Sian H. W. A.? Bukankah engkau mencintai Sian H. W. A.? C. Lai tertunduk. Sayang gara-gara Tiang Lai semuanya jadi kacau. Dia merayu Sian H. W. A., sehingga engkau bertepuk sebelah tangan, kini dia hendak bermain gila dengan B. W. E. H. W. A., keparat. Aku harus membuat perhitungan dengan si buntung itu, Sutelek pas. Tangan Konging mengibas. It's Su Heng. Akan tetapi dengan gerakan yang cepat dan kuat, Konging telah mendorong G. Lai dan telah menotoknya. Dengan menggeram kerasi yang membentak. Tiang Lai, kau harus marmpus di tanganku dengan bernafsunya. Konging menerjang dengan pedang terhunus. Cepat Tiang Lai meloncat ke kanan menghindarkan suara samberan pedang yang amat cepatnya mengarah iganya. Melihat kelakuan It's Su Hengnya yang bernafsu hendak membunuhnya ini, Tiang Lai tersenyum sinis dan mengejek It's Su Heng, dari dulu kau belum juga berubah, watakmu berangasan dan sombong, hem, apakah kau kira aku takut kepadamu? Tiang Lai, sekarang kau sudah kehilangan lengan. Apakah kau masih mampu berbuat sombong seperti di puncak dulu? Tiang Lai menggelengkan kepala. Konging, hanya orang yang bodohlah yang suka menyombongkan dirinya. Soal kepandayan, tak ada yang dapat membuat diriku sombong, apalagi setelah lenganku ini buntung, akan tetapi Tian sungguh adil dengan tanganku ini, yang hanya satu-satunya apa kau kira aku takut menghadapimu. Bagus, kalau begitu terirna ini pedang hitam berkelebat waktu tubuh Konging mencelat tinggi dan turun sambil menyerang dari atas ke arah kepala Tiang Lai. Kagum sekali Tiang Lai menyaksikan Ginkeng yang tinggi dari Konging, dengan gerakan yang cukup gesit pula, ia mencelat tinggi dan menangkis pedang lawan. Benturan kedua pedang di udara membuat keduanya melayang-layang mundur. Dan bunga api memercik di udara. Setelah menginjak tanah Konging merasa penasaran dan marah, dengan bentakan yang keras dia menerjang lagi. Tiang Lai menangkis dan membalas menyerang. Sebentar saja keduanya sudah bertempur dengan amat serunya. Pei Pei memandang ke arah pertempuran yang sedang berlangsung dengan dada berdebar tegang. Ia tidak dapat melihat jelas yang mana tubuh Tiang Lai dan yang mana tubuh Konging karena mereka bertempur dengan amat serunya, hanya nampak segumpalan bayangan pedang yang berkelebatan saling menyambar. Kedua-duanya sama mempunyai ilmu silat tingkat tinggi. Tentu saja kalau Tiang Lai menghendaki dari tadipun ia sudah dapat merobohkan et suhengnya ini. Akan tetapi dasar Tiang Lai mempunyai watak yang selalu mengalah, sehingga tak mau ia dengan cepat mengalahkan suhengnya. Meskipun di dalam hati ia merasa amat kagum dan terkejut melihat ilmu silat yang demikian kuat dan ganas, yang dimainkan dengan sebuah pedang hitam yang mengeluarkan cahaya aneh. Untung saja ia mempunyai pedang pusaka buntung, pedang yang ratusan tahun yang lalu, dikenal sebagai pedang pusaka ampuh yang bernama Leong Chu Kiam, pedang menaga mustika, yang telah buntung. Dengan pedang inilah Tiang Lai mainkan jurusilmu silat topik Tiam Hoat yang lihai. Bagaikan orang yang baru tenggelam dari mimpi yang amat buruk, BWEHW asadar dari pingsannya. Begitu ia membuka mata, dilihatnya Tiang Lai dan Kongen tengah bertempur dengan mati-matian. Nampak Tiang Lai agak terdesak dan mundur-mundur menghindarkan serangan pedang maut dari Kongen. Tentu saja karena Tiang Lai banyak mengalah, akhirnya lama-kelamaan ia terdesak oleh rangsukan jurus-jurus aneh dari Kongen yang sangat bernafsu untuk membunuhnya. Sambil menahan rasa nyari yang amat hebat pada luka di tangan kirinya, BWEHWA merangkak hendak bangun. Terasa sebuah tangan yang amat lembut menyentuh pundaknya. BWEHWA menoleh, dilibatnya Peipei sedang merangkul pundaknya menahan ia berdiri. Luka di lengan kirinya sudah dibalut oleh robekan baju Peipei. Kau. BWEHWA memandang gadis yang lemah lembut itu. Cici. Kau yang membalut lukaku ini tanya BWEHWA melirik ke arah lengan kirinya. Peipei mengangguk. Tiba-tiba matanya mengenang embun yang berkilat di kelopak mati si gadis. Setitik air mati, turun melintasi pipi. Siapa namamu? Cia Peipei, sahup Peipei. Kau mencintai tiang le. Gugur bendungan air mati si gadis. Peipei menggigit bibirnya, sementara lintasan air bening terasa di bibir. Hidungnya yang mancung berkembang kempis. Matanya semakin basah. Peipei, jawablah pertanyaanku, benarkah kau mencintai suhanku tiang le? BWEHWA bertanya lagi. Matanya memandang serangan wajah Peipei yang telah basah oleh air mati yang membanjir. Pici, iaku. Peipei tak kuasa untuk menjawab, dia tahu bahwa wanita yang telah buntung lengannya ini telah menyatakan cintanya kepada tiang le. Malah nampaknya begitu setia dan bertekad untuk memiliki tiang le, sedangkan dia, tak patut dia mendampingi tiang le. Tak boleh ia merebut kekasih orang. Ia harus mengalah dan, teramat sukar sekali gadis itu untuk menjawab pertanyaan BWEHWA. Peipei, aku tahu kau cinta pada tiang le bukan? Katakanlah, aku tidak marah kepadamu, memang engkau berhak memiliki tiang le, dia lebih sesuai denganmu sedangkan aku, ah, sambil mengeluh dengan suara isak yang tertahan, BWEHWA menekankan tangan kanannya dan sekali ia menggerak tahu-tahu pedang putihnya sudah menyambar ke arah tiang le dan kong in. Amat cepat sekali gerakan gadis ini, sehingga baik tiang le maupun kong in mencelak mundur, akan tetapi begitu melihat yang membantu adalah BWEHWA. Tak bertambah kalap lagi kong in menyerang tiang le. Pedang pendek EWEHWA berkelebat lagi menangkis pedang kong in. Suheng, jangan kau menyerang tiang le apa? Kau hendak membelasi buntung ini.